Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini kita akan belajar soal hot eksponen simak terus sampai selesai ya biar nanti lebih paham Oke langkah pertama jika ketung seperti ini ini tinggal kita kali silang sini ya tinggal kita lanjutkan akhirnya muncul A pangkat 2X ditambah 8 lebih dari 2A pangkat X ditambah X karena disini kan sama-sama dengan variable A pangkatnya kita bisa jumlah sesuai dengan A pangkat M dikali A pangkat N nanti berubah jadi A pangkat M ditambah N nah ini rumusnya kita gunakan HM tambah N setelah itu kan berubah menjadi A pangkat 2X ditambah 8 lebih dari 2A pangkat 2X makanya kita pindah ke sebelah sini A pangkat 2X dikurangi A pangkat 2X ditambah 8 lebih dari 0 sehingga ini bisa kalian kurangi yaitu min A pangkat 2X ditambah 8 lebih dari 0 sehingga kita bagi dengan minus 1 sehingga ketemu A pangkat 2X dikurangi 8 lebih dari 0 carilah nilai variable X nya dulu A pangkat 2X sehingga lebih dari 8 kalau A X saja berarti kan Q plus minus akar 8 nah disini nanti kan kita rupa membalik tandanya karena kita bagi dengan ikat seharusnya kita menjadi kurang dari nah maaf ya harap ketik nah ini kurang dari akhirnya nah sehingga kalau ini berupa kurang dari ada dua kemungkinan yaitu A pangkat E kurang dari 8 kemudian A pangkat E kurang dari min 8 tapi disini A nya adalah diantara 0 sampai 1 berarti berarti yang ini tidak memenuhi nah sehingga ini kita olah kita olah lagi sehingga A pangkat E kurang dari min kita ambil yang positif ya maaf akar 8 akarnya biar hilang kita pangkatkan semuanya sehingga kan ketemu A pangkat 2X kurang dari 8 itu ya sekarang ini tidak kita cari lagi nilai kita tambahin logaritma saja sehingga kan ketemu log A pangkat 2X kurang dari log 8 log 8 nya kita pecah log A pangkat 2X kurang dari log 2 pangkat 3 nah pangkat ini boleh kalian pindah ke depan sehingga ketemu 2X kali log A terus kurang dari 3 kali log 2 dari mana ini dari sifat yang ini ya dari sifat yang ini ya A pangkat A log B pangkat N maka N kali A log B nah ini sehingga ini bisa kalian tukar tempatnya ini pindah sini di bawah sehingga kan ketemu 2X dibagi 3 kurang dari log 2 dibagi log A nah ini lagi menggunakan sifat logaritma yang ini yaitu N log B dibagi N log A sama dengan A log B sehingga disini kan bisa kita taruh ke atas sehingga 2 per 3X kurang dari A log 2 X saja berarti ini kita terus ini kita balik 3 per 2 kali A log 2 maka udah ketemu nilainya berapa oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat kalau bermanfaat silahkan ulangi dari awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih